Salah satu pertanyaan terbesar yang sering muncul di dalam benak saya adalah, Mengapa kamu ada di sini? Mengapa Tuhan mengirimkan saya ke dunia ini dengan waktu yang sangat terbatas? Bagaimana saya dapat membuat dunia ini menjadi lebih baik? Apa tujuan saya? Mungkin bukan hanya saya saja yang memiliki tanda tanya agung seperti pertanyaan-pertanyaan di atas, yang dari waktu ke waktu mencoba berusaha keras untuk membuka tabir dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Dan setiap orang harus memiliki jawaban uniknya sendiri, walaupun kebanyakan orang akan memilih jawaban yang lebih umum seperti, Tujuan saya di dunia ini adalah untuk bekerja dan bersenang-senang. Atau jawaban umum lainnya seperti, Saya ingin menjadi seperti seorang rockstar, muda kaya raya, tua foya-foya, dan mati masuk surga. Enak bener ya? Dan berbagai jawaban umum lainnya. Seperti yang Anda ketahui, kita semua dilahirkan ke dunia ini dengan setiap tujuan yang unik. Inilah yang membedakan tipe orang sukses dari kebanyakan orang biasa. Mereka yang dianggap sukses, memiliki tujuan hidup yang spesifik dan jelas, dan mereka percaya pada tujuan mereka. Dan mereka juga bekerja keras untuk mewujudkannya dengan semua semangat dan dedikasi yang bisa mereka berikan. Manusia adalah makhluk individual dan unik. Bahkan untuk manusia yang terlahir kembar dengan perbedaan waktu kelahiran hanya dalam rentang perbedaan satu detik. Karena itu, tujuan hidup manusia atau rancangan kehidupan manusia juga harus dibuat secara individual dan tidak umum. Jadi, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Ada pepatah yang mengatakan bahwa jika Anda bangun di pagi hari dan Anda tidak tahu apa tujuan hidup Anda, maka Anda sebaiknya kembali tidur dan lanjutkan bermimpi. Betapa dahsyat dan pentingnya kekuatan tujuan hidup. Tanpa tujuan, manusia akan terombang ambing dan hidup hanya sekedar untuk ada. Secara fisik, Anda mungkin hidup, tetapi Anda tidak pernah benar-benar merasa hidup. Tuhan telah memberi kita hadiah dalam bentuk usia dan kehidupan. Dan kabar baiknya adalah bahwa Anda hanya memiliki satu peluang untuk hidup di dunia ini. Satu nyawa, tidak ada kesempatan kedua. Karena itu, adalah tugas kita untuk mengetahui apa tujuan hidup kita yang hanya sekali ini dan mencoba untuk mewujudkan tujuan atau rancangan itu selama Anda masih bernafas. Tiap pertanyaan akan ditemani oleh pasangan dalam bentuk jawaban. Untuk keduanya dapat saling bertemu, yang dibutuhkan hanyalah waktu. Waktu untuk merenung, waktu untuk mencari, waktu untuk bertanya ke dalam, waktu untuk mencari makna, dan segudang pertanyaan lainnya. Terima kasih telah menonton!